Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Totok Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat Kali ini Pak Guru Totok akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun dalam fungsi trigonometri Kalau fungsinya algebar sudah kita pelajari waktu kelas 11 Oke guys, kita lanjut Misal diketahui grafik fungsi Y sama dengan F E continue, ini continue ya guys Continue seperti terlihat pada gambar ikut Artinya continue itu kurvanya tidak terputus Kurvanya mulus begitu ya Oke Ini, dari gambar ini Ini fungsi tentu naik Naik, yang di gambar biru ini Ini naik Kemudian sampai puncak ini, stasioner ini Dia turun, yang hijau ini turun Nah, gitu ya Kemudian dia stasioner lagi Ini, di bawah ini Kemudian dia naik lagi Nah, kemudian fungsi naik dan fungsi turun itu Seperti itu ya Dari gambar di atas Kita dapat membuat hubungan fungsi naik atau fungsi turun Sebagai berikut Jika F aksen X lebih besar dari 0 Maka fungsi F X naik dalam suatu interval Seperti itu ya Ingat nih, sama persis waktu kita belajar fungsi naik dan fungsi turun Tetapi fungsinya adalah Bentuknya fungsi ajabar Yang kedua Jika F aksen X sama dengan 0 Maka fungsi F X stasioner pada Ini, suatu nilai X Begitu ya Oke Jika F aksen X Jika F aksen X lebih kecil dari 0 Maka fungsi F X turun dalam suatu interval Begitu Jadi gampang mengingatnya Lebih besar naik F aksen X sama dengan 0 Stasioner F aksen X lebih kecil dari 0 Dia turun Begitu ya Baik Lanjut Kita ke contoh yang pertama Nah, kita mulai dengan contoh sederhana Ini Bentukan interval Dimana fungsi F X sama dengan sin X 0 sampai 2 P itu naik Begitu ya Naik itu F aksen X lebih besar dari 0 Oke Kita jawab Itu soalnya Kemudian kita turunkan dulu Kita turunkan dulu Turunan sini itu cos Cos X sama dengan 0 Berarti X nya berapa Maka X nya ini P per 2 dan 3 per 2 P ini 90 derajat Ini 270 derajat Oke Setelah itu kita buat interval Kita pasang Nolnya disini ya Kemudian ini P per 2 Yang ini 3 per 2 P Kemudian yang disini adalah 2 P Oke guys Baik Kita cek Kita ambil nilai disini Berapa kira-kira yang paling ganteng P per 3 P per 3 itu 60 derajat Boleh ambil disini Boleh disini Boleh disitu Coba kita lihat Nah Ini 60 derajat Maka F aksen P per 3 Itu sama dengan Cos P per 3 Ketemunya setengah Setengah itu kan lebih besar dari 0 Kita beri tanda positif disini Itu Kemudian disini kita beri tanda negatif Disini kita beri tanda positif Gitu ya Nah Yang diminta apa Itu naik Nah itu kan yang bertanda positif Lebih besar dari 0 gitu Oh berarti nanti ketemunya adalah Interval 0 Lebih kecil sama dengan X Lebih kecil sama dengan P per 2 Atau ini 3 per 2P Sampai 2P Ditulis seperti ini Oke guys Lanjut Contoh kedua Nah Bentuknya Cos kuadrat X Pada interval 0 sampai 2P Dia turun Gitu ya Jawab Ini gak pakai sama dengan ya guys Min 0 Lebih kecil X Lebih kecil 2P Ya Kita turunkan dulu Di per D X gitu ya Ini Di per D X Atau F aksen X Sama dengan 0 dulu Nah Turunan ini Cos kuadrat X itu adalah 2 Cos X Sin X Cos Turunan cos itu Min sin X Min nya di depan disini Jadi seperti itu Min nya membagi kesini 0 Ini Jadi Ini min nya membagi 0 Kan tetap ya Jadi 2 Sin X Cos X itu adalah Sin 2 X Sama dengan 0 Sin 2 X sama dengan 0 0 itu sin berapa Dia bisa sin 0 Tapi 0 gak masuk Karena ini Gak ikut Sama dengan kan Atau bisa juga Dia P Ya kan Kalau P Itu nanti Ketemunya X sama dengan P per 2 Bisa juga 2P 2P itu Nanti kalau dibagi Dengan 2 Berarti Dia jadi P Oh berarti Ketemunya X sama dengan P per 2 Atau X sama dengan P Sekarang kita Buat lagi Lanjut di sampingnya Sini ya Kita buat Disini 0 Disini P per 2 Disini P Disini adalah 2P Begitu Kita pasang dulu Begitu Nah Kita cek lagi Kira-kira Kita ambil Mana ya Yang paling gampang Ya guys Juga Nah Kita cek Kita ambil X X nya P per 4 P per 4 Disini ya Setelah kita Masukkan Maka F aksen P per 4 Sama dengan 1 Nah Gitu Ya kan Ini Sin 2 kali P per 4 Gitu kan Berarti Sin Setengah P Sin setengah P itu 90 derajat Sin 90 derajat Itu kan 1 Ya kan Nah berarti Berarti nanti Disini Kita beri tanda Positif Disini Ya Beri tanda Positif Seperti itu Kemudian Tena interval Disampingnya Disini adalah Tandanya Negatif Ya kan Disini Tandanya Positif Gitu Nah Kalau turun Kalau turun Itu yang Lebih kecil Dari 0 Lebih kecil Dari 0 Itu yang Negatif Berarti Penyelesaiannya P per 2 Sampai P Nanti Ya kan Begitu Jadi Turunan Fungsi Jadi Fungsi turun Dalam interval P per 2 Lebih kecil X Lebih kecil P Dari sini Disini Oke guys Jelas Baik Itu saja guys Yang bisa Saya jelaskan Pada Video Kali ini Jangan lupa Subscribe Dan komen Ya guys Thank you Jangan lupa Jangan lupa